Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemisah produsen kendaraan listrik Tesla kembali memangkas harga mobil buatannya di Amerika Serikat untuk kelima kalinya sejak awal 2023. Di tengah upaya Tesla juga memangkas harga produksi sejumlah negara berpotensi diuntungkan. Bagaimana peluang di Indonesia? Di depan para pemegang saham, bos Tesla Elon Musk mengumumkan pembangunan pabrik rasasa di Meksiko Utara dekat perbatasan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Pedagang Malaysia mengumumkan bahwa Tesla akan membangun kantor dan showroom di negaranya sekaligus berinvestasi dalam jaringan tempat cas mobil listrik. Pemerintah Joko Widodo juga telah lama diketahui ingin menarik investasi Tesla ke Indonesia. Pemerintah RI juga baru mengumumkan subsidi besar-besaran bagi pembelian skuter, mobil, dan bus listrik yang ditengarai analis menjadi upaya menarik investasi produsen EV asing, termasuk Tesla. Langkah terbaru pemerintah Jokowi sejalan dengan orientasinya selama ini, guna menggalakkan elektrifikasi kendaraan. Beragam insentif pemerintah sejauh ini telah menarik minat Hyundai dari Korea Selatan dan perusahaan lain. Tapi sebagian ekonomi nilai tak semudah itu menarik Tesla membuka pabrik di Indonesia. Oleh karena itulah Elon Musk dibujuk bagaimanapun kan dia tidak akan masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, pabrik baterai itu tidak hanya nikel, ada parts komponennya ratusan, dan baterai itu berat. Oleh karena itulah pabrik baterai cenderung ada di negara penghasil mobil listrik. Kalau kita mobil listriknya belum ada, gitu-gitu loh. Jadi it's too good to be true lah. Analis menilai terlalu dini memprediksi pembangunan pabrik Tesla di tanah air bakal paling menguntungkan pekerja dan dunia usaha Indonesia. But the thing is, Tesla is a car-producing company, and it will have to make a deal with battery-producing companies, and also, in some cases, metal-producing companies. So, it's a complete downstream industry company. So, we'll have to source its cathodes and minerals from upstream companies, and in that sector, they're mostly Chinese companies. Produsen EV Tiongkok saat ini menjadi salah satu pesaing utama Tesla, antara lain karena faktor harga. Dari Washington DC, Yuni Salim, dan tim VOA.